Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dan menakut-nakuti kita. Makanya Allah mengatakan. Sesungguhnya itulah syaitan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Kita mau keluar, syaitan mengatakan. Nanti kamu kalau keluar ngasih makan anak ini pakai apa loh. Nanti kalau kamu keluar, kamu gak bisa dapat gaji yang lebih gede lagi loh. Nanti kalau kamu keluar, subhanallah. Kalau kita kuatkan keyakinan kita. Allah berfirman. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita yakin dengan firman Allah ini, mudah insyaAllah. Kalau kita yakin bahwa yang memberikan rejeki Allah, mudah insyaAllah. Mudah. Tapi kalau kurang keyakinan kita, itu yang bermasalah. Makanya kita harus yakin dulu. Kamu yakin gak? Kalau Allah akan menjamin rejeki kamu. Oh yakin? Yakin dengan benar? InsyaAllah. Silahkan keluar. InsyaAllah Allah berikan rejeki dia yang lebih baik. Banyak pak. Saya punya teman di mana? Di Cilengsi sana. Dia kedudukannya di sebuah bank. Bank konvensional. Itu general manager. General manager. Itu gajinya tahu sendirilah bagaimana. Kalau sudah GM. Kalau sudah GM di bank itu fasilitas semua ada. Rupanya dia ngaji pak. Pas ngaji. Ngedengar kajian. Ya Allah. Ternyata kerja di bank gak boleh. Haram. Gimana ini? Nah itu selama ini penghasilan saya haram. Satu dirhamnya riba sama dengan 36 berzinah. Waduh. Tepok cidat di silahnya gitu. Tapi Alhamdulillah istrinya solehah pak. Nah dukungan istrinya ini lupanya. Gimana mah? Kata istrinya pak. Kalau saya sih walaupun kamu gajinya sedikit. Asal halal gak masalah. Daripada banyak. Tapi haram. Akhirnya dia keluar tanpa pesangon pak. Bayangkan. Tanpa pesangon. Terus akhirnya dia berpikir. Apa kerja saya ya? Aduh gak ada kerjaan. Oh. Saya coba mau jadi kontraktor. Ah dia pernah jadi kontraktor. Ya udah. Kumpul lagi teman-teman yang dulu. Ya. Tadinya waktu ketemu sama saya. Dulu saya biasa enak. Gaji besar. Sekarang sebulan cuma 2 juta. Ya Alhamdulillah pak. Insyaallah. Kalau sabar. Diberikan kemudahan. Alhamdulillah pak. Mas usahanya semakin. Semakin. Semakin sukses. Ya. Bahkan lebih besar daripada gajinya yang terdahulu. Alhamdulillah. Asalmu sabar aja sedikit. Insyaallah. Cuma kan katanya udah ketakutan duluan gitu pak. Yang selalu menghantui hati kita. Jangan. Akhir insyaallah. Asal kita yakin. Asalmu sabar aja sedikit. Asalmu sabar aja disitu. Asalmu sabar aja di bawah. Terima kasih.